Pelaku pencurian dengan modus pura-pura menjadi tamu syukuran nikahan di Bandung viral. Aksi pelaku yang pura-pura menjadi tamu ini terekam CCTV dan viral. Dalam video rekaman CCTV itu awalnya terlihat suasana syukuran nikahan yang digelar di sebuah rumah di Jalan Rangkas Bitung, Kelurahan Kebunwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Pelaku seorang pria terlihat mengenakan jaket biru hitam dan kacamata. Kemudian masuk ke dalam dengan alasan menumpang ke toilet. Bahkan pelaku sempat berbicara dengan orang di dalam rumah. Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung pergi begitu. Tamu lain pun tak ada yang curiga dengan kehadiran pelaku. Pelaku sendiri berhasil menggondol uang tunai serta perhiasan emas. Dilansir dari Kompas.com, insiden pencurian itu terjadi pada Kamis, 9 Mei 2024. Pelaku mengambil tas berisi uang tunai, perhiasan emas dan surat berharga seperti KTP dan ATM dengan total kerugian mencapai 7 juta rupiah. Isi tas ada KTP, ATM, uang tunai 400 ribu rupiah beberapa gram emas, kata korban Yuri. Yuri sendiri sudah membuat laporan ke Polsek Batu Nunggal. Yuri dan keluarganya pun masih melakukan penyelidikan pada pelaku. Sementara netizen mengatakan jika pelaku sudah melakukan aksi dengan modus itu beberapa kali. Terima kasih telah menonton!